Selamat datang di jurusan gisi Poltekes Kemenkes, Semarang. Kampus yang mampu mencetak nutrisionis dan dietation yang unggul, yang didukung oleh tenaga pendidik yang profesional dan tenaga kependidikan yang handal. Kewajiban utama seorang pendidik adalah melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi pengajaran, melaksanakan penelitian, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengajaran dilakukan dalam membekali mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta keterampilan dan juga kemampuan mereka dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Pengajaran sebagai bentuk aplikasi tridharma berguruan tinggi dapat dilakukan secara berkolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Kegiatan ini dapat berlangsung bersama-sama, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, seperti di laboratorium dan juga lahan perangkat. Penelitian dilakukan sebagai kolaborasi antar dosen dengan dibantu oleh mahasiswa. Penelitian dilakukan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan terutama di bidang gisi dengan tema-tema yang menarik seperti formulasi produk penanggulangan PTM, pengembangan media komunikasi, serta edukasi gisi. Penelitian dilakukan dalam bidang kesehatan terutama di 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 bidang kese Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai bentuk aplikasi penelitian serta upaya untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Selamat siang Pak. Siang juga. Jadi di sini nanti saya izin untuk tensing ya Pak. Oh, enci. Ngapun ten tangannya. Oh, enci. Oke, dengan mas Feby ya mas ya. Ini tadi sudah dapat informasi dari meja tensi. Diinformasikan kalau mas Feby kan tensinya sebenarnya masih normal ya, 120 per 80. Tapi kalau dilihat dari catatan memang tadi juga sempat menyampaikan ya, kalau misalnya Bapak itu punya riwayat tensi tinggi ya. Iya. Nah, oke. Nah, kalau mas Feby sendiri sehari-hari merokok atau tidak mas? Merokok. Merokok ya, berapa batang seharinya? Sehari lima. Lima kali ya. Nah, mungkin karena mas Feby ini ada riwayat tensi gitu ya, merokoknya mungkin bisa dikurangi gitu ya. Nggak harus berhenti, memang nggak sulit berhenti merokok itu. Tapi bisa dikurangi dari ya barangkali sehari dikurangi lima kali atau tiga kali. Nah, selain itu, karena mas Feby juga punya riwayat Bapak yang punya tensi tinggi, mungkin juga mulai dibiasakan untuk mengurangi makanan yang asin-asin. Senang asin-asin, ngemil, apa ya, krepi-krepi yang asin-asin. Nah, itu mungkin mulai dikurangi juga. Sama, biasa makan sayur, setiap makan ada sayurnya nggak? Jarang. Jarang. Buah? Buah jarang. Jarang. Nah, itu juga mungkin mulai dibiasakan untuk mengkonsumsi sayur sama buah. Terima kasih telah menonton!